Halo tulur-tulur, balik lagi sama dosen Anyar Kayaknya udah lama ya guys, kita gak main tebak-tebakan Yaudah, kali ini kita kasih lihat ke kalian 5 tebak-tebakan yang akan mencerdaskan kalian Nah, sebelum dibahas, aku nyatain lagi ya kawan Jangan lupa di klik subscribe supaya gak ketinggalan berita lainnya Panas vs Dingin Nah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana jika seorang yang punya usia sama Dan kekuatan fisik yang juga persis berada di antara dua wilayah di bumi ini Yaitu di wilayah terdingin Antartika dan wilayah terpanas Sahara Mereka tak dapat sembunyi dimanapun dan tak punya pelindung sama sekali Manakah yang persentase keselamatannya banyak jika tim penolong datang di waktu yang sama? Terima kasih telah menonton! Jika kalian berpikir panas itu lebih berbahaya dari dingin, kalian salah guys Ilmuwan mengatakan bahwa suhu yang dingin lebih berbahaya dari suhu panas Pintu Kalian diharuskan melewati dua pintu di depan kalian jika ingin selamat Kedua pintu terdapat wap beracun yang dapat membunuh Tapi pada nomor satu beruap panas dan pada pintu kedua beruap dingin Nah pintu mana yang akan kalian pilih? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk memilih, kalian harus tahu dasar-dasar fisika dulu nih Seperti yang kalian tahu, udara panas selalu naik ke atas kan? Dan udara dingin selalu di lantai Jadi memilih udara dingin akan menyelamatkanmu Awan dan paus Awan itu luas dan mungkin tak berbobot Dan ikan paus pastinya sangat berbobot kan? Sebenarnya berat mana sih? Paus biru merupakan paus terbesar yang pernah ditemukan Dan rata-rata mempunyai berat 150 ton Tapi menurut penelitian, kumpulan awan sirus dari miliaran tetesan air Beratnya dapat mencapai 800 ton loh Model dan Binaragawan Sebuah kota benar-benar telah diselemuti oleh salju Nah, manakah yang akan jatuh lebih dulu ketika minjak salju? Apakah binaragawan berbedaan besar atau model yang ramping? Terima kasih telah menonton! Kenyataannya berat binaragawan pasti 2 kali di atas yang model kan? Tapi kalian tahu nggak? Jika objek yang kecil akan lebih mudah masuk ke salju Itulah mengapa sepatu salju dan ski membuat mudah bergerak Lift Sebuah lift berada di salah satu bangunan kota Di lantai 1 lift mengangkut 2 orang Kemudian di lantai 2 ditambah jadi 4 orang Di lantai 3 tambah lagi jadi 8 orang Di lantai keempat tambah jadi 16 orang Dan tiba di lantai 5 jadi 32 orang tuh guys Nah, manakah lantai yang sering dipilih dari kelima lantai tersebut? Nah, untuk jawabannya silahkan kalian tulis di komentar ya guys Yaudah kawan, itu tadi pembahasan dari Josen Anyar Jangan lupa like dan share video ini Jika kalian suka video seperti ini Oke? Bunre Jangan lupa like dan share video ini